Assalamualaikum, hai semua, kali ini aku mau berbagi resep ide jualan simple, menarik dan juga untungnya berlipat-lipat lho Hanya dengan 1 bungkus bakso ikan dengan harga Rp12.000, jadi 84 tusuk bakso ikan crispy lho Kalau dijual pertusuknya itu Rp1.000, kebayang gak sih berapa untungnya Dan ini nih yang paling penting cara bikinnya itu simple banget lho Pertama kita masukkan dulu ini ke dalam wadah 1 bungkus bakso ikan 1 bungkus bakso ikan ini aku beli dengan harga Rp12.000 Siapkan tusukan sate Ini kita tusuk-tusuk dulu bakso ikannya seperti ini, kita tusuk-tusuk semua dulu ya Karena bakso ikan itu termasuk frozen food, jadi biasanya setelah kita beli itu masih dalam keadaan beku Jadi kita biarkan dulu sampai dia sedikit empuk Nanti kalau sudah empuk, menusuknya itu lebih mudah ya Lanjut setelah selesai, kita tusuk-tusuk semua Ini kita ulir aja menggunakan pisau Untuk mengulirnya itu kecil-kecil seperti ini Kita tarik-tarik-tarik seperti ini, jangan sampai putus ya Memang saat mengulirnya itu memang harus hati-hati dan gunakan pisau tajam dan juga kecil seperti ini ya Setelah selesai, lanjut ini kita tarik aja Untuk menariknya juga harus hati-hati dan pelan-pelan Nanti kalau terlalu dipaksa bisa putus Nah seperti ini ya hasilnya Lanjut lakukan terus sampai semua selesai ya Setelah semua selesai, kita iris dan ulir seperti ini Lanjut kita bikin untuk tepung pencelupnya Untuk tepung pencelupnya ini aku menggunakan tepung terigu, kaldu bubuk dan aku campur menggunakan air secukupnya Untuk menambahkan airnya itu sedikit demi sedikit aja Dan ini aku membuat tepung pencelupnya itu hanya sedikit-sedikit seperti itu ya Karena nanti kalau dibuat langsung banyak, nanti sayang ya kalau ada sisa Tapi untuk total 1 bungkus bakso ikan ini aku menggunakan tepung terigu sebanyak 250 gram Dan 1 bungkus kaldu bubuk ya Ini kita aduk-aduk sampai rata dan usahakan jangan sampai ada yang bergerindil ya Untuk teksturnya itu sedikit kental seperti ini Karena nanti biar tepung panernya banyak yang menempel Kita celupkan bakso ikan ini ke dalam tepung basah Usahakan banyak ya tepung basahnya Setelah itu kita lumuri menggunakan tepung panir Untuk melumuri tepung panirnya itu usahakan satu-satu kayak gini ya Memang terlalu lama Tapi nanti biar tepung panirnya banyak yang menempel Kalau tepung panirnya banyak yang menempel Nanti ukurannya bisa terlihat besar gitu ya Padahal ini hanya dari satu buah bakso ikan Tapi terlihat besar banget Jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara klik subscribe Dan aktifkan loncengnya Agar tidak ketinggalan resep-resep menarik lainnya Dan juga share di berbagai sosial media Agar video ini juga bermanfaat untuk orang lain Ini jualan ini juga bisa kita jual dalam keadaan frozen food ya Jadi setelah proses ini kita simpan Kita kemas dan kita masukkan ke dalam freezer Atau juga bisa langsung kita goreng seperti ini Goreng dalam minyak panas sampai matang ya Nah kalau digoreng seperti ini Biasanya itu untuk ide jualan atau ide jajanan untuk anak-anak Dan cocok banget kalau dijual di lingkungan atau di komplek sekolahan Nah kalau udah matang udah berwarna coklat keemasan seperti ini Tandanya sudah matang bisa kita angkat dan kita tiriskan Nah kan seperti ini tampilannya simpel banget kan cara bikinnya Untuk ide jualan itu biasanya disajikan dengan saus encer Ini kita masukkan ke dalam plastik Lalu kita tambah dengan saus encer seperti ini Tapi ini kalau aku bikinnya itu sausnya kental ya Biar lebih kerasa gitu Tapi kalau untuk ide jualan itu cocoknya pakai saus encer Karena memang harganya lebih murah ya Nah kan padahal ini dari satu buah bakso ikan loh Jadi segini besarnya Dan untuk harga jual itu sesuaikan aja dengan daerah masing-masing Karena harga bahan baku tiap daerah itu berbeda-beda Rasanya itu enak banget Rasa ikannya berasa banget dan juga crispy Terima kasih sudah menonton Semoga menginspirasi Sampai jumpa di video kita berikutnya Yang belum tekan tombol subscribe ditunggu ya Karena subscribe itu gratis